Hai sebagian panggung merahsi ini sedikit Tentu kalian semua ini adalah agen perubahan untuk Indonesia Saya bagian dari dunia pendidikan Kebetulan diamanahkan menjadi gubernur Mohon didengarkan baik-baik Karena saya yakin dan percaya Kalau ada yang saya tanya apa isi Omnibuslo itu Masih banyak yang belum tahu pasti Termasuk kita semua Karena ini baru Jadi ada versi macam-macam yang beredar Terima kasih telah menonton Saya ingin sampaikan sekali lagi Bahwa kalian butuh lapangan kerja Pasti butuh lapangan kerja Kenapa Indonesia terus menjadi negara pengimpor bahan baku industri Kenapa? Karena gak ada yang mau masuk berinvestasi ke Indonesia Kenapa? Birokrasi yang panjang dan mahal Itu Pak Siapa yang mau investasi ke sini? Tidak ada kepastian Maka saya ingin sampaikan Ini yang baiknya dulu Bahwa selama ini ada 79 undang-undang 2.444 pasal Itu menyusahkan investasi Menyusahkan investasi Ya ini harus Anda pahami Saya akan bagikan nanti ini Di balik ada Payasal Yang memang perlu kita Usulkan untuk kita revisi Jadi sari-sarinya yang bagus kita ambil Ya Itu Jadi saya ingin sampaikan Pertama Tadi Ada yang mengatakan Sudah hilang Cuti dan sebagainya Tidak ada yang hilang itu Ya Pesangon tidak ada yang Malah dikuatkan Pesangon itu Pesangon yang tadinya Adalah perdata Kalau tidak dibayarkan Sekarang perusahaan dipidana Kalau tidak membayar pesangon Ya itu Ini asli ini asli Pak Saya sampaikan Ya Yang kedua Sekarang kita membuat UNKM Itu tidak ada lagi Ijin berizin Ini dengan mudah kita Ya Terus Nelayan kita coba Nelayan kita Yang tadinya ada Sepuluh macam izin Di Omnibuslo itu Tinggal satu Pak KKP saja Jadi tolong ini Kita sebagai orang intelektual Kita dengar Baca-baca Baik-baik Ini saya akan buka Dua-tiga hari ke depan Saya akan kumpul Semua Toko-toko pendidik Ya Toko-toko Masyarakat Yang tokoh-toko Serikat Muru Kita duduk bersama Membedah Kita bedah Ini Omnibuslo ini Kita lihat Apa yang merugikan rakyat Itu akan kita usulkan Untuk kita perbaiki Jadi Mohon Sebagai Sama-sama membaca Isi Omnibuslo ini Supaya kita bisa Memberikan Masukan yang Konstruktif Untuk perbaikan Kedepat Saya kira Saya kira Tidak ada Sebuah negara Mau melihat Masyarakatnya Semisara Tidak ada Tetapi Yakinlah Bahwa Ini akan Banyak diuntukkan Oleh Adik-adik Mahasiswa Contoh Misalnya Di masa Pandemi 690 6.900.000 Pengangkuran 3,5 juta Yang dirumahkan Angkatan kerja kita 3 juta Setiap tahun Ini membutuhkan Labungan kerja Jadi Saya Akan bersama-sama Adik-adik Mahasiswa Untuk mengawal ini Dan oleh Bapak Presiden Sudah menyampaikan Kepada kami Pada ratas kemarin Bahwa Silahkan Seluruh Gempedor Seluruh Indonesia Untuk Memasuk Memasukkan Seluruh Pasal-pasal Yang merugikan Itu Coba Oleh karena itu Dalam minggu ini Saya akan Menyampaikan Kepada Bapak Presiden Usulan Dari Sulawesi Selatan Untuk Perbaikan Jadi Saya kira itu Ada-ada ikut Semua punya Semangat yang sama Semangat yang sama Ingin Indonesia Semakin maju Ke depan Saya kira itu Perangkat Dari saya Selamat menikmati selamat menikmati